Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami, Davarapedia Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman Cara membuat aplikasi Vivo dan menjadikan blog ataupun situs web Dalam versi APK di Android dengan menggunakan Skateware Salah satu aplikasi Builder APK yang bisa kita gunakan melalui HP saja adalah Skateware Skateware ini bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android dengan sangat mudah Tanpa perlu adanya komputer ataupun PC sekalipun Bisa dibilang, Skateware ini bisa untuk membuat aplikasi Android tanpa perlu mengerti coding Karena disini kita hanya perlu menyusun komponen-komponen yang telah disediakan pada aplikasi Skateware di dalamnya Selain itu, kita juga bisa menjadikan blog ataupun situs web yang kita miliki dalam bentuk versi APK Dengan menggunakan aplikasi Skateware ini juga ya Untuk pembuatannya sendiri sangatlah mudah Bahkan bisa dilakukan untuk pemula sekalipun yang belum pernah menggunakannya ya Baik langsung saja teman-teman dapat simak langkah-langkahnya sebagai berikut Sebelum kita lanjut pada tutorialnya Yang perlu kalian siapkan adalah aplikasi Skateware yang perlu kalian install di HP Android kalian Untuk aplikasinya, kalian bisa mendownloadnya melalui Google Play Store Pada kolom pencarian, silakan kalian ketikan Skateware Nah, silakan kalian download aplikasi Skateware ini di HP Android kalian Nah, apabila bahan yang diperlukan yaitu aplikasi Skateware ini sudah siap Langsung saja kita buka aplikasi Skateware ini Apabila sudah kalian buka, cara membuat aplikasi baru kita tap pada ikon tambah Dengan tulisan Create a New Project Pada langkah ini, silakan teman-teman tambahkan logo, nama, dan setelan yang lain Dari aplikasi yang akan kalian buat Nah, untuk menambahkan logo pada aplikasi yang kalian buat Silakan tap pada ikon Android Yang di bawahnya terdapat tulisan Tap to change icon Contohnya, disini saya akan mengambilnya melalui galeri Selanjutnya, masukkan nama aplikasi yang akan kalian buat Pada kolom di bawah tulisan Enter Application Name Semisal, saya akan masukkan Davarpedia Jika sudah, kita pilih selesai Nah, kemudian kita tekan Adventure Setting Untuk mengatur beberapa setelan yang lain Di antaranya adalah Pada menu di atas sendiri Adalah berfungsi untuk mengatur warna pada aplikasi yang kita buat Nah, silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya Untuk rincian penjelasan dari peletakan warna pada aplikasi yang akan kita buat Kalian bisa tap pada ikon tandatanya di samping warna tersebut Pada kolom Package Name Silakan kalian isi dengan nama paket dari aplikasi yang kalian buat ya Untuk namanya, terserah bagaimana Namun untuk ketentuan penulisannya Di antara kata perlu ditambahkan titik Contohnya, disini saya tuliskan Com.my.blog.davarpedia Nah, apabila sudah kalian isikan Kita pilih selesai Kita lanjut pada kolom berikutnya Selanjutnya adalah project name Alias nama project Pada bagian ini, silakan kalian isikan dengan nama project Dari aplikasi yang akan kalian buat Disini saya tuliskan Davarpedia APK saja Baik, apabila sudah kita pilih selesai Nah, pada menu terakhir ini Silakan kalian isi dengan versi aplikasi yang akan digunakan Karena aplikasi yang akan saya buat ini masih versi awal Alias baru saja akan dibuat Maka saya pilih sesuai dengan bawaan saja ya Nah, apabila pada kolom informasi aplikasi sudah teman-teman isi semua Selanjutnya, tap pada opsi create apps Selanjutnya, pada halaman ini merupakan tahap pembuatan aplikasi ya Disini ada banyak sekali menu dari komponen yang bisa kita gunakan Sedangkan untuk membuat aplikasi webview Langkah pertama Silakan kalian cari komponen webview Yang terletak pada bagian kiri layar Pada bagian widget Selanjutnya, apabila sudah ketemu Kita seret pada komponen webview ini Ke bagian dalam layar HP Sehingga tampilannya akan jadi seperti ini ya Setelah itu, kita pindah pada tab event Lalu kita pilih on create Maka akan masuk pada halaman penyesuaian komponen aplikasi seperti ini ya Lalu silakan kalian tap pada icon puzzle Yang terletak pada pojok kanan bawah Untuk menambah komponen baru ya Kemudian kita pindah pada menu view yang berwarna biru tua Nah jika sudah Kita gulir ke bawah Dan kita temukan komponen yang bernama Webview.2.url Webview.2.url Nah seperti ini ya Nah kemudian silakan kalian syarat komponen tersebut ke bagian atas Dan kita gabungkan dengan bagian yang sudah ada Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini ya Nah langkah selanjutnya Apabila sudah kalian tambahkan komponen yang tadi ya Lalu tap pada icon segitiga ke bawah Di samping kanan tulisan webview Kemudian silakan kalian pilih tulisan webview.2.webview.1 Lalu apabila sudah Kita pilih select Jika sudah Setelah itu tap pada icon persegi panjang Yang berwarna putih Dan masih kosong pada komponen yang tadi ya Maka akan muncul kolom yang masih kosong seperti ini ya Kemudian masukkan alamat url Dari situs web Yang akan ditambahkan sebagai tujuan Dari aplikasi yang kita buat Ketika aplikasi ini dibuka nantinya ya Seperti contohnya pada kolom ini Saya akan isikan dari alamat url Blok yang saya miliki ya Jika sudah kita pilih selesai Lalu kita pilih opsi save Untuk menyimpan perubahannya Setelah itu kita bisa kembali dari alamat ini Selanjutnya untuk menyesuaikan tampilan pada aplikasi Tab pada icon titik 3 Yang terletak pada pojok kanan atas Kemudian kita buka menu view Selanjutnya kita pilih pada opsi main.xml Nah pada alamat ini Kita bisa menyesuaikan dan mengatur tampilan Mulai dari pilihan untuk menampilkan status bar Toolbar Drawer Pengaturan orientasi layar Dan terakhir pengaturan keyboard Nah silahkan sesuaikan dengan kebutuhan ya Contohnya disini kami akan menonaktifkan toolbar Sehingga hanya ditampilkan status bar Dan tampilan block saja Pada saat aplikasi ini dibuka Alasan saya menonaktifkannya Karena supaya tampilan jadi lebih luas ya Nah apabila penyesuaiannya sudah selesai Kita bisa menyimpan perubahannya Dengan menekan opsi save Terakhir apabila sudah siap semuanya Selanjutnya kita bisa kembali Dan bisa melanjutkan mengekswar menjadi file apk Caranya tab pada tulisan run Yang terletak pada bagian pojok kanan bawah Selanjutnya kita tunggu sampai prosesnya selesai ya Nah apabila sudah berhasil Terakhir kalian bisa memasang aplikasinya seperti biasa Maka hasilnya akan seperti ini ya Pada aplikasi yang sudah saya buat tadi Dan saya akan coba untuk membuka aplikasinya Nah kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi webview Dan menjadikan block ataupun situs web yang kita miliki Dalam versi apk Kemudian teman-teman bisa membuka aplikasi yang sudah keren buat Bisa juga membagikannya ke temanmu Ataupun menguploadnya di google playstore Untuk contoh hasilnya Teman-teman bisa install aplikasi block yang sudah saya buat Yang sudah kami sematkan pada kolom deskripsi video ini Sebenarnya aplikasi yang kita buat ini masih sangat dasar ya Sehingga apabila ingin menjadikan aplikasi yang kita buat menjadi lebih baik lagi Dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang beragam Sehingga akan memudahkan dalam pengoperasiannya Teman-teman bisa menambahkannya sendiri sesuai dengan kehendak kalian ya Nah bila kurang paham Insya Allah Kami akan mengupdate tutorial penggunaan skateboard ini Dan menambahkan fitur pada aplikasi webview yang kita buat Kedepannya pada channel youtube Davarpedia ini ya Sehingga jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar ketika kami membuat video baru tentang tutorial skateboard pada channel ini Teman-teman bisa langsung mengetahuinya dan bisa mempraktekannya sendiri di rumah Baik mungkin cukup sampai disini pembahasan mengenai tutorial Cara membuat aplikasi webview dengan menggunakan skateboard Apabila ada hal yang belum jelas Ataupun ada hal yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini Sekian dan terima kasih